Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 diantaranya. Pantai Pebuahan Jembrada dilanda abrasi para. Puluhan rumah rusak. Polisi menempu cara diversi dalam kasus pencurian uang sesari oleh siswa dipunuh dalam desa Taliput Tegalala. Ratusan peserta ikut kompetisi renang perairan terbuka di pantai Muaya Jembaran. Kondisi pantai pebuahan di desa Banyubiru negara kini sangat memprihatinkan. Pantai mengalami abrasi parah akibat diterjang gelombang. Puluhan rumah roboh karena fondasinya tergerus ombak pasang. Jalan penghubung sepanjang beberapa meter juga rusak dan tak bisa dilalui kendaraan. Garis pantai pebuahan total hampir 2,6 kilo. Cuma yang terparah ada pemukiman itu sekitar 2 kilometer. Yang terparah itu 2 kilometer. Nah kalau untuk saat ini karena waktu normalnya dulu kan dari garis dari bibir jalan itu ke pantai itu hampir 150 meteran lah. Nah sekarang udah air tuh sudah menghantam ke jalan. Makanya akses jalan vital masyarakat udah terputus. Kalau pemukiman yang masyarakat yang sudah dihantam abrasi ini sejak 2013 kurang lebih sekitar 70 rumah yang ada di selatan jalan. Kalau yang di utara jalan sekitar 170 rumah tapi masih bisa terselamatkan ya yang di utara jalan. Tapi yang 70 rumah lebih kurang lebih 70 rumah ini sudah habis termasuk sekolah, tempat ibadah juga udah hancur. Pantai yang sudah tergerus abrasi hingga kini sepanjang 150 meter. 70 rumah warga di pesisir pantai rusak akibat tergerus abrasi. Warga harus mengungsi ke tempat sanak saudara atau ke lokasi lain yang lebih aman. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Satu ekor kambing ditemukan mati saat petugas jenas pertanakan Denpasar menginspeksi pengepul hewan kurban Senin pagi kemarin. Kambing yang mati ini ditemukan di salah satu pengepul hewan kurban di Jalan Tukumar Barat. Kambing langsung dikubur tidak jauh dari lokasi kandang pengepul. Petugas menyatakan tidak menemukan ciri penyakit mulut dan kuku pada kambing tersebut. Kita targetnya ke pengepul-pengepul. Dan kebetulan di sini pengepulnya tidak dilengkapi dengan surat izin lokasi, lokasi berjualan. Kemudian tidak dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari daerah asal. Kebetulan di asalnya dari uleleng. Tadi ada ditemukan yang mati juga ya? Ya, yang mati sih dari bangkainya tidak ada gejala, artinya hipersalifasi belum ada. Denpasar masih belum. Kemarin ada laporan, masih kita nunggu konfirmasi lab. Dinas peternakan akan terus memantau kesehatan hewan kurban menjelang hari Idul Ahdha. Pengawasan ketat ini untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Tujuh ekor sapi di Karangasem kini terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sapi yang terjangkit PMK berada di kecamatan Rendang dan lingkungan Segara Katon Kelurahan Karangasem. Peternak di Segara Katon kini terus mengawasi kondisi kesehatan sapi mereka. Untuk sementara yang saya tahu informasi saat ini sih, yang terkena sapinya dulu, tidak salah itu 14 ekor. 14 ekor, yang dinyatakan positif berapa Pak? Yang dinyatakan positif baru diambil sampelnya kemarin kan 3 orang, 3 ekor sapi maksudnya. 3 ekor sapi, rencananya mau diadakan tracing lagi ya Pak Masina? Rencananya kan mau diadakan tracing dari pihak dinas peternakan. Kemarin sudah saya konfirmasi menunggu jadwal katanya. Sejauh ini kondisi sapinya seperti apa Pak yang dinyatakan? Yang saya pantau saat ini karena sudah diberikan suntikan vitamin sama dari pihak dinas peternakan yang sudah dapat nyuntik. Sampingan itu juga dari pihak yang punya sapi sudah berusaha juga nyari dokter. Sudah ada perubahan yang tidak salah 70 persen, yang pertama kena sudah 90 persen, sudah skabil juga. Terus kemudian untuk yang punya sapi juga sudah berusaha memberikan obat herbal. Obatan secara herbal, jadi saat ini sih pemulihannya sudah mulai optimal. Cuman wabahnya ini tetap dia menyebar itu loh. Sekarang kan sudah ada lagi penyakit. Untuk saat ini kan paling saya konfirmasi sama dokter yang membidangi lah. Sudah dilaporkan ya? Sudah. Kita tetap melakukan koordinasi dan pemantauan bagi teman-teman kita di delapan percamatan. Ada dokter lewat percamatan, kita koordinasi dan melakukan langkah-langkah. Seperti ala-ala ditemukan ada sapi sakit. Dengan mengarah ke IPMK, kita sarankan atau silahnya berikan instruksi kepada peternak tersebut untuk jangan memindahkan sapinya. Dan kalau sudah pernah kontak dengan sapi yang sakit, jangan lagi ke tempat peternak sakit yang sehat. Kemudian kita dari UNES juga melakukan tindakan penyemprotan atau sanitasi kandang di sekitar sapi sakit tersebut. Kemudian kita juga mengumpulkan kepada tugas-tugas yang ada di Kabupaten Raseng seperti dokter hewan dan tugas kabupaten sintik yang sehari-harinya melakukan pelayanan kesehatan hewan pada sapi maupun babi. Untuk hati-hati dan bila mana menemukan pejala tersebut, harus melakukan SOP atau penggunaan APD yang betul-betul untuk tidak bisa mengeluarkan kepada tenaga yang lain. Dinas Pertanian telah menerjunkan Satgas ke pelosok desa untuk memantau kesehatan sapi. Peternak diminta segera melapor jika sapinya terserang penyakit dengan gejala PMK. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Pertanian telah menelik. Pertanian telah menMeraskan. Terima kasih.